hai oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel SD3D channel yang berbagi informasi hiburan dan tutorial kali ini saya akan berbagi cara membuat kop surat di mikroskop board untuk langkah-langkahnya simak video berikut ini yang pertama kita klik bagian atas header yang ini klik dua kali kemudian kita masukkan double klik insert double kita pilih dua kolom aja satu baris kemudian kita ini tahan klik geser seperti ini kemudian yang ini kita insert logo caranya klik insert fitur ini logonya silahkan dipilih logo yang anda masukkan ini saya pilih logo saya sendiri kemudian klik insert Nah seperti ini kemudian yang ini kita masukkan nama perusahaan atau nama sekolahan ini saya masukkan tutorial SD3D kemudian bawahnya ini biasanya alamat alamat masih dua set 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 untuk setting . di kedung tutorial tutorial emad nomont nomor 02 kemudian ini biasanya nomor telepon telepon kode telepon ini saya acak saja nomornya sebagai contoh saja kemudian biasanya faksimel faksimel nya sama seperti sama biasanya sama nomor telepon kita pilih saja kita pilih saja kemudian email setelah itu kita atur yang ini saya ukur ukuran 22 modelnya pakai copper setelah itu ini saya ukur ukuran 10 lebih kecil biasanya nah seperti ini kemudian ini kita ratakan tengah caranya klik kita blok kemudian rata tengah nah seperti ini ini terlalu besar dikecilkan bisa kita geser sini tekan tahan geser ke atas nah seperti ini ini juga bisa digeser yang ini kita atur saja sesuaikan sesuai keinginan ini kepotong kita geser lagi nah seperti ini kemudian kita klik yang ini untuk menghilangkan garis tabelnya kita pakai no border terus bawahnya biasanya kan ada garis klik ini lagi kemudian kita klik border and setting kemudian kita pilih saya milih yang ini tergantung kesukaan masing-masing kemudian ini dihilangkan ini dihilangkan ini dihilangkan ini yang khusus untuk bawah saja yang ini di centang ini apply untuk yang table kemudian klik ok nah seperti ini untuk ini untuk narik ke atas bisa caranya yang mudes yang ini ini header nya kita kurangi nah untuk misalkan untuk kurang mepet ke atas kita kurangi kalau untuk menambahkan nah seperti ini hasilnya seperti ini mudah simpel kan oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh